Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel saya Vanna Nevin Sudah lama banget ya Kita gak membahas sepeda saya sendiri Nah kali ini saya mau Kebetulan kemarin Barusan upgrade ya Upgrade turn saya Ada motor Bentar Jadi kebetulan kemarin Saya melakukan upgrade Jatuhnya upgrade atau enggak ya Enggak juga sih Untuk pengerempan malah downgrade Ya merubah lah Merubah Yang tadinya Turn Itu flatbar menjadi dropbar teman-teman Nah kira-kira apa aja yang sudah saya lakukan Mengenai perubahan di sepeda saya Langsung aja kita cek ya Ini persiapan Ceritanya persiapan audak Karena nanti malam tepatnya Itu audak Nitrate Cuman 75 kilo Tapi kalau misalkan PP dari depok saya Kurang lebih seratusan Kilometer Teman-teman Nah ini hujan Posisinya sekarang habis hujan Barusan banget hujan Dan masih mendung sekali Ini kebetulan ada Pak D Jadi biar lewat dulu Ini gak bakal tak potong-potong Sik Jangan masuk Nah ini Workshop Berantakan maaf Oke 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 Nah Penampakannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya Nah penampakannya terus apa aja yang nanti akan saya bawa Ini penampakannya terus kira-kira apa aja yang sudah saya rubah ya Dan apa yang belum saya rubah Oke Yang pertama yang paling kelihatan adalah dropbarnya teman-teman Ini dropbarnya Kenapa kebalik nanti alasannya seperti apa Kita cek aja grupnya dulu ya Nah ini saya melakukan perubahan di shifter ya teman-teman Shifternya yang awalnya flatbar itu saya rubah ke sistem brifter Yaitu dropbar teman-teman Nah ini brifter ini saya dari Om Adnan Punya Om Adnan yang sudah tidak terpakai Ini saya pasang disini Nah untuk platnamnya patah dia Ya Jadi gak apa-apa Gak usah Platnam ya Yang ada terusannya tiagra itu Oke Dari Om Adnan Ini mechanical teman-teman Nah ini Om Adnan gak terpakai Karena dia ganti Menggunakan tiagra yang hidroli Ya Terus Yang mekanik Saya pakai Untuk dropbarnya Ini menggunakan dedah Dari Om John Ini udah lama dikasih Om John Baru saya pakai Dulu saya pakai di Frixie Terus sekarang saya manfaatkan di Turn Udah lama banget Turn Akhirnya melakukan permajaan ya Udah lama lah Gak berubah Nah ini Name Apa ya Nomor Nomor peserta Untuk nanti malam Dan Ini ada Saya nanti menggunakan Britton 750 Ini dari Om Fahmi teman-teman Ini dari Om Fahmi Saya pakai Ya Brittonnya Ini Terus Setupnya apa lagi ya Tapi Tapi Pakai EGP Sport Ya Enggak Pokoknya Enggak jatuh lah Intinya ya Terus apa lagi ya Bar-tip Bar-tip ini bekas Dulu Dari customer lah Intinya bekas Yang udah enggak pakai Saya simpen Terus saya pasang disini Gitu Ini Fungsinya Buat Bawa itu aja Sementara ya Yang kelihatan ya GoPro Dompet Rokok Rokok saya bawa Terus Ini Extra juice Ini selalu saya bawa Tapi saya enggak pernah minum Serius Sumpah Ini udah Mungkin ada Tiga bulan Sejak di Jogja Sejak di Solo Udah lama banget Guys Mesti kebawa Tapi enggak pernah diminum Karena saya Kurang Merasakan manfaatnya Enggak tahu ya Suggesti aja mungkin Suggesti Atau seperti apa Teman-teman Silahkan Kemen-kemen Oke Terus kita turun ya Teman-teman Kita turun Otomatis Karena awalnya ini Brick Dari Turn saya Itu Hidrolik Saya rubah jadi Mechanical Teman-teman Nah Ini perkabelannya Perkabelannya Menggunakan Jackwire CGSL Biar Lebih smooth Intinya Tujuannya Seperti itu Lebih enak Ya Itu Untuk Kabel Shifternya Menggunakan Jackwire juga Oke Biar tujuannya Lebih smooth Karena Isu yang ada Sekarang Itu Pengereman Teman-teman Oke Yang untuk Shifting sih Enggak ada perubahan Tetap enak Karena Jagwire itu Enak Menurut saya Oke Ini Dari sini Oke Ini tetap Enggak ada perubahan Masih yang Lama Dan Ini dudukan untuk Cat Eye Berhubung saya Enggak punya Cat Eye Ada yang Biasa Itu ada Cuman Enggak pernah saya pakai Cat Eye nya Yang menggunakan baterai Nah Saya pakainya Yang disini Nah Ini Ini Moon Ini support Dari Eh Ong Weli Toko sepeda Sumber Rejeki Lokasinya ada di Jakarta Teman-teman Ong Weli Mana Nah Lupa Sumber Rejeki Silahkan Searching di Google Oke Terus Ini website nya DK Saya Tutupin ya Stikerin Enggak ada perubahan Sama sekali sih Disini Nanti kita lihat Sisi sananya Terus Nah Ini Problem yang ada Di turn Teman-teman Atau sepeda-sepeda Aloy Pada umumnya Kalau kena Keringat Itu Kejadiannya Bisa seperti ini Ini Cat nya Ngelontok-ngelontok Terus Untuk Apa namanya Baut Itu akhirnya Stuck Ini Belum sempat saya Cabut Lagi Karena Karena harus Dibor dulu Baru dicabut Nanti Ini Baunya Patah Akhirnya Sudah Dan Solusinya Ya Saya menggunakan Model bidon clip Seperti ini Ini Oke Shaddle Tetap Tidak ada perubahan Tetap menggunakan Entity Ini beli bekas Lepas hanya Stratos Dan Shaddle Shaddle bag Menggunakan Betwin Teman-teman Oke Ada Sponsor Dulu Kelan Nah Ini Betwin Atau 70 ribu Atau 50 ribu Gitu Ini Waterproof Serius Ini Bener-bener Waterproof Betwin Sangat Bermanfaat Kalau untuk Misalkan Hujan Gede Bermanfaat Bermanfaat Sekali Oke Ada iklan Lagi Teman-teman Karena Saya Ini Ada Di Gang Lanjut Terus Lampu Belakang Ini Dari Om Weli Juga Teman-teman Sudah Sejak Oh Berarti Ini Setahun Yang Lalu Teman-teman Iya Ini Sudah Saya Pakai Setahun Yang Lalu Pertama Kali Saya Ikut Audag 300 Ini Support Oke Ternyata Sudah Umurnya Sudah Setahun Saya Baru Ingat Kemarin Ada Update Dari Apa Dari Instagram Atau Facebook Satu Tahun Yang Lalu Oke Nah FD FD Tetap Menggunakan Tiagra Crank Tetap Razek Dengan Caring Yang Agak Mulai Oleng Karena Ini Aloy Nya Tidak Terlalu Bagus Mungkin Atau Seperti Apa Pokoknya Itulah Saya Menggunakan Clit Road Bag Nanti Yang MTB Terpasang Di Travel Rantai Rantai Sudah Aus Benarnya Sudah Waktunya Ganti Cuman Memang Ya Udah Nanti Dulu Aja Duitnya Belum Ada Untuk Beli Beli Oke Seadanya Saja Gak Masalah Yang Penting Fungsinya Aman Dan Selalu Bawa Pemotong Rantai Misalkan Putus Tinggal Disambung Lagi Teman Teman Yang Menteri Hati-hati RD Tetap Tiagra Sprocket Tiagra Juga 34T Ya Ban Swell B One Tan Wall Ini Raknya Dari Turn Ya Kalau Teman-teman Tanya Ini Raknya Dari Mana Ini Produknya Turn Teman-teman Depan Belakang Itu Produknya Turn Apa Oh Gak Apa Gak Apa Ini Nih Jadi Kalau Tinggal Di Nah Pak Tati Nah Ini Yuk Oke Ya Ini Sekali Kian Menunggu Waktu Ardhan Maghrib Ya Oke Ya Rak Ingat Raknya Itu Dari Turn Teman-teman Dulu Belinya Berapa Pokoknya Saya Beli Kalau Gak Saya Beli Itu Pas Masa Diskon Dan Ini Pas Diskon 50% Tanya Saya Ambil Kalau Barunya Lumayan Misalkan Gak Diskon Ya Harganya Lumayan Berhubung Diskon Saya Beli Teman-teman Oke Nah Ini Alasan Kenapa Ini Harus Dibalik Kemarin Sempat Saya Coba Pasang Normal Ditaruh Depan Dudukannya Cuman Reachnya Terlalu Panjang Jarak Sedul Kesini Terlalu Super Panjang Jadi Bikin Badan Itu Sangat Tidak Nyaman Karena Terlalu Panjang Akhirnya Coba Ditaruh Sempat Posisi Disini Lurus Kepanjangan Terus Turunin Posisi Seperti Ini Tapi Ada Di Depan Sama Masih Panjang Juga Dan Yang Terakhir Adalah Saya Pindah Posisi Di Belakang Hasilnya Luar Biasa Mantap Enak Sekarang Just Banget Seperti Itu Ada Problem Oke Kita Pindah Oke Kita Coba Pindah Dulu Biar Kita Lihat Oke Sudah Saya Balik Oke Sudah Saya Balik Teman Teman Nah Untuk Perkabel Pengereman Pengereman Ini Menggunakan Dekaf Yang Depan Tidak Ada Trouble Aman Untuk Pengereman Belakang Nah Ini Masih Oke Yang Belakang Ini Agak Kurang AP Kalau Feeling AP Rasanya Itu Masih Kurang Bener Bener Dapet Gitu Masih Masih Dia Enggak Baliknya Enggak Cepat Padahal Untuk Perkabelan Semuanya Sudah Saya Perbarui Menggunakan Jaguar Sleek Serta Kemungkinan Besar Memang Dari Sistem Kaliper Ini Yang Kemarin Sempat Dikeluhkan Oleh Om Adnan Cuman Sudah Kalau Ini Baliknya Cepat Teman Depan Kalau Yang Belakang Itu Ada Jedah Tendangan Baliknya Itu Enggak Instant Yang Belakang Ini Sudah Loncer Kalau Untuk Loncernya Sudah Karena Kemarin Problemnya Adalah Rotor Yang Axtech Sudah Oleng Oleng Alas Minta Ganti Memang Aus Sudah Aus Memang Karena Saat Saya Beli Sudah Bekas Kondisinya Dan Untungnya Masih Ada Sisa Sisa Rotor Ini Ini Bisa Manfaatkan Nah Untuk Pengereman Itu Troublemnya Sementara Overall Problemnya Hanya Di Pengereman Pengereman Ya Tidak Troublem Problem Juga Agak Effort Kita Ngomongnya Agak Effort Saya Ngomongnya Agak Effort Bukan Troublem Agak Effort Aja Seperti itu Untuk Riding Position Kemarin Sudah Saya Cobain Muter Di Kampung Mantap Semoga Nanti Enak Nah Ini Akan Ikut Audak 75 Kilo Nitrate Nanti Malam Sekarang Semoga Nanti Cera Sekarang Hujan Aja Gak Apa Posisinya Masih Mendung Oke Ya Segitu Aja Teman Terima kasih Sudah menonton Dari awal hingga Akhir Jangan lupa Share Subscribe Dan Comment Semoga Bisa Bermanfaat Dan Memberikan Informasi Tentang Dunia Upgrade Sepeda Lipat Seperti itu Gimana Kalian yang punya Sepeda Lipat Masih Punya Atau Sudah Dijual Wassalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum